Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT Yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat Terutama nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat zehat wa mafiyat Sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang insya Allah Dengan selingnya kita bersolat kepada beliau Telah kita akan mendapatkan syambungan darinya Yaumil kiyamah Amin ya Rabbul Amin Hadirin yang insya Allah Dirahmati Allah SWT Ada pun diantara perkara yang dapat dibawa kita pada hidungnya Allah SWT Salah satunya adalah Dengan cara berbanti Kita selalu berbaik pada kedua orang-dua kita Sebagai mata Allah SWT berfirman dalam surat Al-Iswab ayat 23 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waqadarobu kalatau kudu Illa'iyahu Wa'bill walidai'ni ihsanah Suwadak Allahum azim Yang artinya Dan Allah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah saya dia Dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapakku dengan sebaik-baiknya Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah SWT Perlu diketahui Adapun kunci supaya bisa hidup bahagia di dunia maupun tidak kira-kira Kira-kira hadirin semua yang ada disini Tahu tidak jawabannya Iya Ih kok yang jawabannya sedikit sih Keja ulangin sekali lagi ya Mau tahu tidak jawabannya Tahu Baiklah kalau mau tahu Keja akan memberikan jawabannya Ya itu salah satunya adalah dengan cara berbakti dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita Karena kalau kita cinta dan sayang kedua orang tua kita Insya Allah Allah SWT akan ridho dengan apa yang kita lakukan Sebagaimana Rasulullah SWT akan melalui bersabda Ridho Rabi dirindho wali Rasulullah SWT akan melalui Yang artinya Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan muda Allah bergantung pada muda orang tua Hadis kemanyi Bapak bapak Ibu Ibu Dan Sebagai anak Kita wajib berbakti pada orang tua kita Kepada ayah Yang Yang Siap dan malam Demi memberikan kebahagiaan kepada keluarganya Terlebih Terlebih Pada ibu Terlebih Pada ibu Baiknya masih hidupku Dan sudah meninggal dunia Bismillah Yurrohman Yurrohim Rabi Firli Wali Wali Daida Barhamun Lama Rabi Yurrohman Artinya Ya Allah Ampunilah dosa-dosa Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Seperti mereka menyayang hukus waktu aku kecil Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita anak yang soleh dan soleha Selalu berbakti kepada kedua orang tua kita Amin ya Rabbal Amin Burung Irian Burung Kerawasi Cukup sekian Terima kasih Dan sampai jumpa kembali Wadilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih